Dengan karismanya yang mendunia, Bung Karno tidak hanya berhasil memikat hubungan diplomatik dengan banyak negara, tetapi juga perhatian banyak wanita. Menjadi istri orang nomor satu di Indonesia, profil istri Bung Karno selalu menjadi sorotan. Beberapa orang mungkin hanya mengetahui Soekarno pernah menikah dengan Inggit Karnasih, Fatmawati, dan Ratna Saridewi, tapi ternyata ia punya 9 orang istri. Siapa saja mereka dilansir dari laman Fimela dan sejumlah sumber lainnya. Berikut profil singkat 9 wanita yang pernah menjadi istri Bung Karno. Satu Utari 1921-1923 Utari Cokro Aminoto adalah istri pertama Soekarno. Ia dinikahi Soekarno pada tahun 1921 di Surabaya. Ketika menikah, usia Soekarno baru 20 tahun. Sementara Utari masih 16 tahun. Utari merupakan putri guru Soekarno pos Cokro Aminoto. Bung Karno menikahi Utari untuk meringankan beban keluarga Cokro. Kala itu istri Cokro baru saja meninggal. Soekarno tidak mencintai Utari sebagai mana seorang suami mencintai istrinya. Begitu pula Utari, dunia pergerakan Soekarno dan dunia kanak-kanak Utari terlalu berseberangan. Hubungan mereka pun lebih seperti kakak beradik. Pernikahan Soekarno dan Utari hanya sampai 2 tahun saja. Soekarno menceritakan Utari tak lama setelah kuliah di Bandung. 2. Inggit Garnasih Soekarno pernah kos di Bandung tahun 1921. Sejak awal pertemuan di rumah Inggit Garnasih, dia sudah mengakumi sosok Inggit yang matang dan cantik. Soekarno saat itu berusia 20 tahun dan Inggit berusia 33 tahun. Pernikahan Inggit dengan sanuksi suaminya pun tidak bahagia. Kemudian Soekarno memperistri Inggit dan menikah pada tahun 1923. Inggit mendampingi Soekarno dalam suka dan duka selama hampir 20 tahun. Pernikahan Soekarno dan Inggit tidak dikarir meniai anak. Pada 1943 Soekarno menceraikan Inggit yang tidak mau dimadu. 3. Fatmawati 1943-1956 Dalam pembuangan di Bengkulu, Soekarno bertemu Fatmawati. Gadis muda ini adalah putri tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Usia Soekarno 22 tahun lebih tua dari Fatmawati. Hubungan dengan Fatmawati membuat pernikahan Soekarno dengan Inggit berakhir. Inggit menolak dipoligami dan memilih pulang ke Bandung. Pada 1 Juni 1943, Soekarno dan Fatmawati menikah. Soekarno berusia 42 tahun dan Fatma 20 tahun. Setelah Indonesia merdeka, Fatma menjadi ibu negara pertama. Beliau juga menjahit bendera pusat kamera putih. Dari Fatmawati Soekarno mendapatkan 5 orang anak yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putro. 4. Hartini 1952-1970 Hartini adalah wanita setia yang sempat mengisi hidup Soekarno. Saat dipinang oleh sang proklamator pada 1953, Hartini berumur 29 tahun dan berstatus janda 5 anak. Pernikahan keduanya diawali oleh pertemuan di Candi Prambanan, Jawa Tengah saat sang kepala negara mengadakan kunjungan negara. Seperti lain menyebutkan pertemuan di Candi itu adalah kelanjutan cinta pandangan pertama keduanya di rumah dinas Wali Kota Salatiga setahun sebelumnya. 5. Kartini Manopo, 1959-1968 Sosok wanita ini merupakan salah satu istri yang paling dicintai oleh Soekarno. Menikah dengan Kartini Manopo pada 1959, Bung Karno dikaruniai anak Totok Suryawan Soekarno pada 1967. Awal mula Bung Karno jatuh hati pada wanita yang pernah menjadi pramugari Garuda Indonesia itu saat beliau melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Sejak saat itu Kartini tak pernah absen tiap kali Bung Karno pergi ke luar negeri. Kartini merupakan wanita asal Bolang, Mangondo, Sulawesi Utara. Dia terlahir dari keluarga terhormat. Sehingga Kartini menutup rapat-rapat pernikahannya dengan Bung Karno. Keenama adalah Ratna Saridewi 1962-1970 Ratna Saridewi yang lahir dengan nama Naoko Nemoto di Tokyo 6 Februari 1940 dinikahi sang proklamator saat usianya masih 19 tahun. Dari Soekarno yang ketika itu berumur 57 tahun. Dewi mempunyai satu anak yaitu Kartika Seri Dewi Soekarno. 7 Hariati tahun 1963-1966 Sebelum dinikahi Soekarno pada 1963 Hariati adalah mantan penari istana sekaligus Stab Sekretaris Negara Bidang Kesenian karena pekerjaan itulah Hariati dekat dengan sang proklamator. Melihat kecantikan Hariati Soekarno berarjuna yang tak henti mengirim rayuan kepada wanita berusia 23 tahun itu. Dan akhirnya hati Hariati pun tak kuasa menolak peningan sang kepala negara. Soekarno dan Hariati akhirnya menikah pada 21 Mei 1963 Namun selang tiga tahun Hariati dicerika diceraikan tanpa anak. Soekarno beralasan sudah tidak cocok. 8 adalah Yurike Sanger 1964-1968 Pertama kali Presiden Soekarno bertemu dengan Yurike pada tahun 1963. Kala itu Yurike masih berstatus pelajar menjadi salah satu anggota barisan Vinika Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Pertemuan itu rupanya langsung menarik perhatian Bung Karno. Perhatian ekstra diberikan sang Presiden kepada gadis bau gencur itu mulai dari pihak ala dari diajak bicara duduk berdampingan sampai diantar pulang ke rumah. 9 adalah Heldi Fat Jafar 9 adalah Heldi Jafar tahun 1966-1969 Heldi Jafar merupakan istri terakhir Soekarno istri ke-9 keduanya menikah pada 1966 kala itu Bung Karno berusia 65 tahun sedangkan Heldi gadis asal Kutai Kertanegara Kalimantan Timur itu masih berusia 18 tahun pernikahan keduanya hanya bertahun 2 tahun saja saat itu situasi pelotik sudah semakin tidak menentu komunikasi tidak berjalan lancar setelah Soekarno menjadi tahanan di Wisma Yaso Jalan Garot Subotro, Jakarta Heldi sempat mengucapkan ingin berpisah tetapi Soekarno bertahan Soekarno hanya ingin dibisahkan oleh Maut dan akhirnya pada 19 Juni 68 Heldi 21 tahun menikah lagi dengan Gusti Surya Syaknur kala itu Heldi yang sekarang ambil tua mendapat kabar Soekarno banget itulah 9 dari istri Bung Karno yang kita ketahui jika ada salah mohon dikoreksi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh